Halo guys, jumpa lagi bersama saya, Dayat Malhotra, Afisal Channel dalam acara kabar-kabari. Tidak ada kabar yang tak kami kabari, kena kami kabar-kabari. Kabar kita kali ini akan membahas tentang kisah Manuhara Odelia Pinot. Manuhara Odelia Pinot lahir di Jakarta pada tanggal 28 Februari 1992. Dia adalah seorang model Indonesia guys. Manuhara memiliki darah campuran Amerika Serikat dan Bugis Indonesia, serta berkebarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Indonesia. Nama Manuhara guys mencuat di berbagai media masa Indonesia dan Malaysia pada pertengahan bulan April 2009 karena konflik yang terjadi dengan suaminya Teungku Muhammad Fahri Petra, putra ketiga Sultan Kelantan, Malaysia. Manuhara lahir dari orang tua berkembangsaan Amerika Serikat bernama Georgie Mans dan keturunan bangsa Bugis bernama Daisy Fajarina guys. Setelah kedua orang tuanya bercerai, sang ibu menikah dengan Rainer Pinot Noach yang berkebangsaan Perancis. Manuhara juga memiliki seorang saudara tiri yang berusia lebih tua yang bernama Dewi Sari Asti guys. Karir Manuhara adalah seorang model. Di usianya yang masih muda, ia berhasil menjadi salah satu seratus pesona Indonesia menurut majalah Harper's Bazaar. Manuhara pernah berperan dalam sinetron yang juga berjudul Manuhara dan memerankan dirinya sendiri yang cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat. Kehidupan Pribadi Manuhara bertemu dengan Teungku Fahri di Perancis pada bulan Desember 2006 Saat jamuan makan malam oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia, terjadilah hubungan di antara keduanya. Dan pada tanggal 26 Agustus 2008, Manuhara dan Teungku Fahri menikah di Malaysia guys. Setelah menikah, Manuhara mendapat gelar Cikuan Tamenggong dan menjadi anggota dari keluarga kerajaan Kelantan. Dua bulan kemudian, Manuhara memutuskan kembali ke Jakarta dan tidak mau kembali ke Malaysia. Ia dikabarkan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari suaminya. Ia juga meminta sang suami memenuhi janjinya menggelar pesta pernikahan di Jakarta. Teungku Fahri kemudian menjemput Manuhara, membelikan mobil sebagai hadiah ulang tahun, serta mengajak Manuhara beserta keluarganya untuk umroh bersama. Ketika selesai umroh guys, pada tanggal 9 Maret 2009, Teungku Fahri segera membawa istrinya kembali ke Malaysia. Namun, tidak membawa serta keluarga Manuhara. Ibu Manuhara, Daisy Fajarina, kemudian menyatakan bahwa ia mengalami pencekalan ketika akan mengunjungi putrinya di Malaysia. Daisy lalu meminta bantuan pemerintah Indonesia dan Komnas HAM untuk mengatasi masalah tersebut. Kasus ini semakin sulit guys, dan mendapatkan perhatian setelah Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razaf menyelak pertanyaan wartawan mengenai tuduhan penculikan Manuhara oleh seorang pangeran Malaysia saat ia bertemu Presiden Indonesia Silo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 23 April 2009 guys. Pemerintah Indonesia melalui pejabat kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur, kemudian selanjutnya meminta penjelasan dari pemerintah Malaysia mengenai dugaan pencekalan tersebut guys. Kemudian pada hari Minggu pada tanggal 31 Mei 2009, Manuhara tiba kembali di Indonesia bersama dengan ibunya dari Singapur. Melalui konferensi pers, Manuhara menyatakan bahwa ketika ia bersama keluarga kerajaan Kelantan sedang berada di Singapur untuk menjenguk Sultan Kelantan yang tengah berobat di Singapur, ia berhasil lolos dari penjagaan pengawal Kesultanan Kelantan. Dengan bantuan aparat Singapur dan staf diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat, Manuhara berhasil bertemu dengan ibunya yang saat itu juga sedang berada di Singapur guys. Manuhara bersama ibunya segera kembali ke Indonesia. Manuhara menyatakan bahwa segala tuduhan penculikan dan pengeniaian yang dilayangkan ibunya kepada suaminya adalah fakta. Manuhara juga menyatakan tidak bersedia kembali ke Kelantan dan menyatakan niatnya untuk bercerai dari Tiongku Fahri. Lanjut guys, sebelum menikah Manuhara pernah menjalin hubungan dengan beberapa lelaki antara lain Ardiansa Bakri, Komisaris Utamati Hivan dan Rian Haryanto, pembalap muda asal Singapur. Kuasa hukum dan kontroversi. Ragnar Sarupai dan Oce Kaligis merupakan kuasa hukum yang pernah tergabung dalam tim kuasa hukum Malhotra saat itu guys. Namun, keduanya memilih untuk mundur dari upaya pendampingan hukum Manuhara karena merasa bahwa Manuhara dan ibunya terlalu mengulur waktu dalam melakukan visum, tidak memberikan bukti-bukti penganiayaan, tidak juga segera melapor ke pihak kepolisian, dan lebih memprioritaskan jadwal Rotsowa wawancara dengan berbagai infotainment di TV. Jadi, semenjak itu, keabsahan dari pengakuan cerita Manuhara dan ibunya mulai diragukan dan dipertanyakan oleh berbagai pihak. Kemudian pada saat itu, Manuhara didampingi oleh kuasa hukum Hotman Paris Kutapaya. Berdasarkan pemerintahan situs web Malaysia, Ayatiri Manuhara yang bernama Juergen Reiner Noach Pinot sempat menjalani hukuman karena kasus pelecehan seksual terhadap Saliha. Salah satu kuasa hukum Manuhara membantah kasus pelecehan tersebut dan menyebut Pinot dihukum karena kasus korupsi. Kemudian, Gilge Manz yang merupakan ayah kandung Manuhara datang di tengah kemelut rumah tangga Manuhara dan suaminya pangeran Kelantan, Tiongku Fahri. Bukan ada di pihak Manuhara, Manz justru mendukung Fahri. Manz mengaku tak pernah berjumpa dengan anak kandungnya dan hanya bisa memantaunya lewat berita-berita media serta lewat bantuan teman-temannya di Jakarta dan Singapura. Dalam suratnya pada Fahri, Manz mengaku bisa meminta Departemen Pertahanan Amerika untuk melarikan Manuhara dari Indonesia dengan bantuan warga Amerika. Itu bertujuan supaya Fahri bisa merawat Manuhara dan membebaskannya dari ibunya guys. Pengadilan Syariah Malaysia Pengadilan Syariah Malaysia saat itu guys memerintahkan Manuhara Odla Pinot untuk kembali kepada suaminya Tiongku Fahri dan membayar 1,2 juta ringgit Malaysia yang dipinjamnya setelah gagal mengajukan pertahanan atau menghadiri kasus pengadilan. Jika saat itu Manuhara guys tidak kembali kepada suaminya, pengadilan tersebut menganggapnya telah derhaka yang artinya tidak taat dan oleh karena itu tidak layak mendapat apapun dari suaminya. Pengadilan tidak dapat menerima argumen bahwa uang sejumlah 1,112,250 ringgit Malaysia adalah hadiah dari Tengku Muhammad Fahri berdasarkan tindakan tampilnya Manuhara di depan seluruh proses pengadilan. Tengku Fahri menyatakan bahwa uang bukanlah masalah dan yang penting adalah martabat dan reputasi. Ia kemudian berkata bahwa ia terpaksa memulai proses hukum untuk membersihkan namanya atas tuduhan penyiksaan fisik dan seksual yang tak berdasar yang bermaksud merendahkan dirinya di mata anggota keluarga kerajaan, pemerintah, dan masyarakat. Dalam semua kasus, pihak Tengku Fahri menyatakan bahwa pengacara Manuhara bersikap non-kooperatif dan hanya berpegang pada kabar angin dan bahwa pihak wanita tidak dapat menghasilkan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Kemudian, Daisi Fajarina mengatakan bahwa keluarganya sudah siap menghadiri konsekuensi mengabaikan perintah pengadilan Syariah Malaysia termasuk hilangnya hak istimewa Manuhara sebagai cipuan pemenggong Kelantan dan mereka pun tidak akan membayar kembali apa yang disebut utang tersebut. Dan kemudian, guys, pada tanggal 20 Februari Manuhara kembali menjadi topik pemberitaan di Malaysia ketika Manuhara Odele Pinot bereaksi mesra mencium Amil Mohede. Ia juga diberitakan sering berfoya-foya di kelab malam dan fotonya banyak tersebar di internet. Demikianlah kabar-kabar kita kali ini. Saya Dayat Mahutra Official Channel Undurili di hadapan Anda.